Bagaimana membaca pengakuan Ketua KPK Agus Raharjo soal Jokowi dan upaya pemberantasan korupsi kita bahas bersama Koordinator ICW Agus Sunaryanto. Sebelumnya kami juga sudah berupaya menghadirkan pihak dari kantor staf kepresidenan untuk hadir namun berhalangan. Pak Agus selamat petang. Selamat petang Mbak. Pak Agus Raharjo ini kan sebut Jokowi itu pernah meminta penghentian kasus IKTP. Apa arti pernyataan dari mantan Ketua KPK ini? Ya tentu apa yang sudah disampaikan oleh Pak Agus Raharjo yang kemudian dibanta oleh pemerintah itu ya itu menurut saya satu hal yang mengagetkan sekali karena kalau benar-benar itu terjadi dan saya sih punya keyakinan bahwa itu terjadi ya karena Pak Agus Raharjo ini sebagai mantan Ketua KPK pasti menanggung resiko besar kalau kemudian dia melakukan fitnah apalagi kepada presiden gitu ya. Dan kalau kita lihat misalnya bantahan dari Pak Arya Dipangga misalnya itu kan lebih hal yang sifatnya normatif gitu. Bahwa tidak ada dalam catatan tamu dan lain-lain kan sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Pak Agus Raharjo gitu bahwa dia diundang kelihatannya tidak secara formal karena hanya dirinya sendiri. Biasanya dengan pimpinan yang lain dan jalan masuknya pun lewat jalan masuk yang tidak biasa. yang tidak menghadapi misalnya kerumunan wartawan dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya sebuah indikasi bahwa ada informasi yang luar biasa yang disampaikan Pak Agus Raharjo. Sekali lagi tentu ini adalah terkait dengan benar atau tidak hanya Pak Agus Raharjo yang tahu. Kita sebagai publik kan hanya menafsirkan bahwa kemungkinan benar gitu. Apalagi melihat fenomena-fenomena yang belakangan terjadi sampai kemudian terjadi revisi undang-undang KPK. Kemudian ada eliminasi terhadap pegawai KPK termasuk penyelidik dan penyelidik KPK lewat tes wawasan kebangsaan. Jadi ini kelihatannya memang dilakukan secara sistematis. Saya harus melihat bahwa kewenangan KPK yang berdasarkan undang-undang terdahulu 30 tahun 2022 itu punya independensi yang kuat. Karena memang diatur dalam undang-undang KPK yang lama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya KPK harus independen. Dan harus bebas dari pengaruh apapun, kekuasaan apapun. Baik, seperti yang tadi sempat Anda singgung, Pak Agus kan kemudian ini istana sudah membantah ada pertemuan antara mantan pimpinan KPK katakanlah dengan Pak Jokowi. Istana kan menyebut revisi undang-undang KPK itu bahkan inisiatif DPR bukan pemerintah. Jadi bagaimana kemudian Anda melihat ada intervensi apa yang kemudian dikatakan mantan pimpinan KPK diduga intervensi dari Presiden kemudian beruntut pada revisi undang-undang KPK? Dalam proses pembahasan undang-undang itu pasti ada kesiapan dari kedua belah pihak. Walaupun itu adalah inisiatif dari DPR, kalau pemerintahnya punya komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi, dia bisa saja bertarung di dalam atau bahkan menolak tidak melakukan pembahasan. Saya berikan contoh, misalnya rencana undang-undang perampasan aset yang itu bahkan sudah dibahas, sudah keluar surpresnya dari Presiden Jokowi untuk kemudian disampaikan ke DPR, ya sampai saat ini tidak ada pembahasan karena memang ada resistensi dari DPR sendiri untuk tidak membahas. Jadi saya pikir bukan soal ini inisiatif siapa, ini mau dibahas bersama atau tidak dan pada prakteknya kan itu dibahas bersama. Nah dan lahirnya undang-undang 19-2019 itu, bahkan menurut KPK ada sekitar 26 pasal yang melemahkan KPK, walaupun kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yang disetujui hanya sekitar 5 pasal. Jadi sebenarnya ini cukup banyak persoalan-persoalan yang ada. Tapi gini, ketika Pak Agus Raharjo mengatakan upaya atau katakanlah turunnya upaya pemberantasan korupsi dan juga kejadian yang terjadi pada Firly Bahuri ini adalah buntut dari revisi undang-undang KPK, Anda setuju nggak dengan ini? Saya sangat setuju sekali dengan situasi tersebut. Dan kami sih melihatnya ya, ini karena Pak Jokowi tidak lagi punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Dia mungkin punya komitmen pemberantasan korupsi pada periode pertama saja. Ketika bicara di periode kedua, dia sudah menjelaskan bahwa saya tidak punya beban lagi. Yang kami pahami belakangan setelah Pak Jokowi menyatakan tidak punya beban lagi adalah ya, tidak lagi punya beban bahkan terhadap KPK. Yang punya komitmen Pak Jokowi lebih pada pembangunan infrastruktur, kemudian pembangunan IKN gitu ya, bagaimana proses-proses atau ambisi yang dilakukan Pak Jokowi ini tidak terganggu dengan kegaduhan yang dianggap kegaduhan mungkin dari yang dilakukan oleh KPK. Sehingga ya harusnya KPK memang harus bisa ditaklukan menurut saya seperti itu. Oke, tapi kalau artinya ICW melihat komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi sekarang itu seperti apa? Sebenarnya itu bisa terkonfirmasi dari hasil indeks persepsi korupsi gitu. Apa yang dilakukan oleh pemerintah belakangan itu terkonfirmasi di awal tahun 2023 ketika indeks persepsi korupsi turun jauh gitu, dari 38 ke 34 gitu. Ini sebenarnya sudah menggambarkan bagaimana situasi pemberantasan korupsi di Indonesia gitu ya. Jadi ya kalau kemudian pemerintah kemudian kemarin membentuk tim untuk melakukan upaya reformasi hukum, kemudian ya menurut saya itu satu hal yang baik gitu. Tapi menurut saya itu belum cukup. Baik, terima kasih Pak Agus Unaryanto sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sebelumnya kami juga sudah berusaha untuk meminta konfirmasi dari pihak istana dengan mengundang mereka, namun belum ada yang berkesempatan bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama Mbak. Sama-sama Mbak.